Pemirsa Ketua Umum Pegurus Besar Nadlato, Watan Dinia Islamiyah, Tuan Guru Pajang Muhammad Zainul Masdi memberikan motivasi dan semangat ke ribuan wisudawan Universitas Hamzan Wadi di Pancor, Lombok, Tibur. TGB berpesan agar para wisudawan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat agar menjadi lokomotif untuk membangun Indonesia. Ketua Umum NWDI yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Masdi, meminta kepada ribuan mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di universitas. Komitmen dan konsistensi dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berimplikasi pada pembangunan nasional. Hal itu dikatakan TGB saat menghadiri secara virtual sidang Senat Rebukawi Sudang Ketujuh Universitas Hamzan Wadi, Pancor, Lombok, Timur. Orang yang memberikan nilai positif dalam kehidupan, memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat, dan sekaligus pada saat yang sama menjadi hamba Allah yang baik adalah mereka yang atkona, orang yang itkan, orang yang benar-benar profesional dalam apa yang dia pelajari. Sidang Senat terbuka ketujuh Universitas Hamzan Wadi ini mewisuda 1017 mahasiswa dari berbagai program studi, mulai dari strata 1 hingga program pasca sarjana. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ainews melaporkan.